di luar lah kayak Arab Saudi nih ya kan kita di luar ekspektasi kan yang mudah-mudahan bisa ya tapi yang sangat luar biasa adalah tongkrongan dia membuat Salim Aldosari pemain paling berpengalaman kapten tim itu gemetan bersama saya Akmal Marhali Tuan Rumah Bicara Bola Bicara Bola Bicara Fakta disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia tujuannya untuk memperkaya literasi dan memberikan edukasi dan yang paling penting ke depan kita berharap sepak bola kita makin berprestasi seperti halnya hari ini kita bisa tahan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia dimana permainan kita sangat luar biasa sekali dan saya akan mengulasnya bersama tandem ideal saya selama ini yang merupakan dua Akmal dengan Coach Wasiatul Akmal Coach gimana Coach? luar biasa penampilan kita Alhamdulillah Alhamdulillah ya kalau lihat secara overall permainan Indonesia Coach overall oke bang overall tadi gue nonton apa ya ibaratnya kalau dari kacamata gue ya transisinya semuanya prinsipnya semuanya mungkin Sintayung persiapan matang emang siapan matang nih dan anak-anak juga pemain-pemain mengikuti instruksi dari Sintayung berikan ya jadi mereka juga gameplaynya juga apa mungkin ada ada yang di luar ekspektasi yaitu apa yang tadi dulu bilang apa lawannya Arab Saudi-nya Arab Saudi tidak tampil seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya gitu kan sepertinya ada masalah-masalah internal di dalam bisa jadi seperti halnya waktu itu Vietnam punya masalah di internal di dalam kemudian pemainnya tidak tampil sungguh-sungguh karena di awal-awal pertandingan seperti menganggap remeh Arab Saudi itu kan betul lah kalau untuk ini oke lah ya mereka juga sangat disiplin ya kan cepat transisi saling cover ya kan mungkin komunikasi mereka juga di dalam juga bagus ya kan jadi ya ya bagi kalau bagi gue lihat sendiri sih apa ya oke lah semuanya overall oke lah bagus overall oke ya oke ya kalau ada sisi kurang ininya ya tadi kayak golnya Arab Saudi ya mungkin tadi inches ya tidak tutup kurang rapat aja kurang rapat aja jaraknya gitu loh jadi jadi bisa ada bisa ada peluang untuk space untuk bola untuk shooting ke depan untuk gawang itu terjadi di gol kan yang luar biasa kan kita cetak gol pertama ya pada menit ke 20 dimana umpan Witan Sulaiman kemudian dimaksimalkan oleh Ragnar Orat Mangun dan itu gol yang sangat luar biasa sekali dan itu gol pertama kita ke gawang Arab Saudi setelah terakhir dilakukan oleh Boa Solosa pada tahun 2013 di kualifikasi Piala Asia 2015 kita kalah 1-2 di GBK kan sekarang kita bisa cetak gol dan ini adalah hasil imbang harusnya tadinya ada keyakinan saya bisa kita bisa menang sampai akhirnya kemudian Arab Saudi bisa mengetak gol di menit ke 45 ya dimana Muhammad Kano kasih umpan ke Musab Aljawir dan kemudian hampir mirip golnya dengan Indonesia hampir mirip deflected ya deflected ya tadi yang gue bilang jaraknya kurang ini aja untuk apa untuk defense nya jaraknya siapa inches nya dan kalau gue lihat dari pemainan dari Witan sama Rizky Rido gak jauh jadi mereka juga terbawa kalau dibilang mereka tertopang sama pemain natural gak juga pemain keturunan pemain di espora di espora gak juga malah kontribusi yang gue di luar ekspektasi itu Witan di luar ekspektasi gue nih Witan hari ini malam ini main sangat efektif fitasnya pattern banget dia punya timing momentum juga tadi kan yang punggol pertama kan dari dari Witan juga dari pergerakan Witan ke depan kan akhirnya bisa kasih ke apa Hapner ya Pak tadi ke Oratmangu ini mungkin Witan ini dapat berkah dia ibadah haji kemudian kemarin umroh juga sama pemain-main yang lain yang beragama Islam sehingga kemudian tampil sangat tenang sekali ya sangat tenang saya lihat sangat pesat bang ya apa namanya perkembangannya yang mungkin yang Sintayong mau ya karena yang gue shawtin sekarang Witan yang menarik adalah pertandingan kali ini kalau bisa dibilang ini pemain di espora terbajak yang diturunkan dalam starting line up sembilan pemain kan mulai dari belakang ada Martin Pass yang melakukan debut kemudian di belakang Jay Inces dengan Verdong ternyata dijadikan back tengah kemudian Nathan Chuaon jadi back kiri sebelah kanannya apa namanya Sandy Wals di tengah Ivar Jenner dengan Tom Hay kemudian di depannya adalah Orat Mangun bersama Raphael Strich cuma dua pemain persija lu mentang-mentang mantan persija dua pemain persija plus dua pemain persija ya gini bang gue ngat gini gue ngat apa ya maksudnya semua tuh komposisi pemain yang diturunkan Sintayong untuk hari ini melawan Arab Saudi itu tepat tepat ya mungkin juga persiapan emang sebelumnya juga udah melihat seorang pelat itu kan punya naluri bisa ngebatin itu oh meni tepat ini untuk terus ini untuk disini untuk disini ya ada kurang ada kurang ininya wajar lah ya gak sempurna lah ya tapi ya untuk malam ini pas gitu loh bagi gue komposisinya berjalan baik jalan baik kalau kalian terlihat debut Pais menurut coach Wasiatul Akmal seperti apa sangat sangat debut sangat apa ya sangat untuk memberikan percaya diri temen-temennya di depan itu luar biasa pasti sangat oh iya keeper gue di belakang nih kan tangguh nih ya kan jadi pedih lah bang walaupun walaupun tadi bikin sedikit blunder kan sehingga yang membuatkan membuat penalti dan untungnya dia tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab itu sih bagi gue pembelajaran dan pengalaman buat dia juga ya nantinya buat ke depannya tapi dia tanggung jawab ya tapi yang sangat luar biasa adalah tongkrongan dia membuat Salim Aldosari pemain paling berpengalaman kapten tim itu gemetar nendang penalti kan sampai kemudian dia gak percaya diri dia berhenti dulu tapi tapi Martin Pais itu dengan tenang tidak gerak dia ketika apa yang tadi gue bilang dia gak nebak kan ada keeper yang nebak tapi dia gak nebak kan tadi sempat mau dia langkat tapi dia narik lagi dia masih nunggu emang gue pernah juga belajar dulu sama Peter Huestra keeper tuh jangan pernah nebak tunggu dulu tunggu dulu apalagi keeper keeper ini besar kadang juga liat situasi juga ya situasional ya mungkin ada yang bisa nebak ada yang enggak tapi ini kan Martin Pais kan besar ya kan ya tadi juga getar juga lah untuk striker-striker di Arab Saudi beda bang pandangannya dan kalau kita lihat Martin Pais juga dari ada peluang-peluang 4 kali melakukan penyelamatan gemilangan safe-safenya dia yang membuat kita akhirnya tidak kebobolan kalaupun kita kebobolan tadi lewat goalnya apa Aljuair itu kan karena bola deflectik dari Verdong kan sehingga kemudian bola masuk dan sulit diantisipasi tapi sejauh mata memandang coach berapa nilainya Martin Pais dalam pertandingan debutnya ini Martin Pais 8,5 lah 8,5 ya 8,5 di atas grid A lah di grid A ya di grid A tadi juga mungkin juga untuk pemain Arab Saudi sendiri saat melakukan apa ya offensive masih memandang goalkeeper ya bang dia mau lewat crossing atau lewat winger agak sulit juga dan disitu disitu juga ada inches yang bisa mengantisipasi tadi banyak yang yang bisa memutuskan serangan itu dari belakang itu banyak di tengah juga tadi transisi juga bagus gak gak kalah juga gitu loh tadi kan gue pernah juga bilang kunci kalau udah defensive dari tengah udah bagus udah enak semuanya tapi sempat ketar-ketir ketika Tobai tarik keluar praktis gak ada gelandang bertahan apalagi Virginer ditarik keluar juga kan karena kelelahan tapi untungnya apa namanya kolektivitas main kita luar biasa pasti ada dan juga Sintaynya sudah mempersiapkan pengganti-pengganti mungkin apa siapa tadi siapa Ferrari masuk kemudian ya pasti ada yang dorong ada yang dorong atau ada yang tengah ganti pasti juga ada strategi strategi tertentu yang Sintay yang siapkan iya tadinya saya berpikir yang masuk Riki Kamboy yang punya naluri bertahan tapi Egy Mahulana Fikri sama bang gue juga gitu sama gue juga gitu nah tadi kita justru ingin mempunyai striker yang pendobrak yang bandel ibaratnya yang bandel bener-bener ibaratnya kalau kita bilang lari-lari anjingnya kesana kesini kesana-sini itu yang kita pingin sebenernya sih walaupun tadi Orat Mangun tampil sangat luar biasa luar biasa dan apa namanya dia lari kesana-sini gitu kan jadi ada tiga pemain sebenarnya yang tampil sangat luar biasa di pertandingan ini tadi Pes kemudian Jay Inces satu lagi Orat Mangun dan kalau kita lihat statistik ini sebenarnya kalau ranking FIFA itu jomplang kan dia 55 kemudian kita 133 tapi secara statistik juga kita kalah mereka 65% ball position 35% kita kemudian juga total shootnya tembakannya Arab Saudi itu 15 dengan 4 diamankan dengan baik oleh Martin Pes kan kita punya 7 dengan 2 on target 1 berbuah gol kemudian kalau bicara akurat dan kalau kita bicara salah satunya Witan dan passingnya kita passing 341 kali dengan 261 yang sukses cuma 76% akurasinya sementara Arab Saudi itu 597 passing 498 yang sukses 83% tapi secara overall lu lihat permainan kita gimana ya tadi juga sangat mengancam untuk daerah pertahanan untuk Arab Saudi juga tadi tadi kita bisa mencuri goal kita bisa dapet goal tadi sedikit keras aja passingnya dari strik dari strik keras aja passingnya bisa selesai tadi sama urat maun tinggal nunggu bola aja banyak final-final pass kita tadi kurang efektif efektif selesai juga semuanya tapi overall dari kita serang dari belakang tengah ke depan oke gak mereka sangat percaya diri sekali untuk offensive mereka tadi keliatan banget ya dari hasil imbang ini kita dapat poin tambahan plus 6 kalau plus 6 itu kemungkinan kita akan ranking kita naik dari 133 kemungkinan menjadi 131 karena dapat poin cukup besar dari Arab Saudi karena Arab Saudi dengan ditahan imbang kita dapat sekitar 6 poin dan ini yang menjadi nilai lebih buat kita dan menurut lu hasil imbang ini udah merupakan hasil yang luar biasa luar biasa untuk ke depannya luar biasa untuk percaya diri anak-anak luar biasa kita tuh kalau gue sebagai pemain kita imbang ini udah ke depannya udah punya fondasi oh iya kita main lagi ke depannya kita udah punya fondasi udah punya percaya diri enak lagi ngebangunnya apalagi ini partai pertama kemudian yang dihadapi Arab Saudi di kandang Arab Saudi artinya bisa menahan imbang itu bisa sama aja sebenarnya dengan kemenangan jadi mood main tuh enak jadi mood main next berikutnya tuh enak mereka mood lagi beda kalau kita kalah main pertama ini kan jadi pegangan sebenarnya kunciannya kalau menurut saya tadi itu adalah ketika Martin Pass melakukan penyelamatan penalti itu kuncinya disitu kan sehingga kemudian ini akan jadi modal besar kita yang malah buat menghadapi Australia nanti di partai kedua yang akan dimainkan Stadion Utama Gelora Bung Karnos Nayan pada 10 September dan kebetulan Australia kalah kalah nih kalah dari Bahrain di kandang sendiri ini akan menjadi pertandingan yang seperti apa kita punya modal apa namanya modal hasil imbang dari Arab Saudi pastinya akan meningkatin moral kepercayaan diri apalagi nanti Justin Hapner juga udah bisa main gitu kan dan Martin Pass akan tampil di depan publik dengan kepercayaan diri tinggi setelah tadi tampil ke Milang Jay Inces sebagai kapten nah ini lu lihat gimana nanti kita lawan Australia jadi gini bang lawan dengan kita hasil yang lawan Arab Saudi ini kita imbang ya kan ya kita sih gak pengen ya nanti seandainya kalah Boy Goh juga gak ada masalah gitu loh berarti kita udah megang dulu nih udah megang poin dulu nih dapet poin dulu nih gitu loh kalau untuk ke depannya nanti ya intinya gini bang gue pengen konsisten gitu loh jangan turun lagi gitu tetap dengan game plan seperti ini dengan permainan seperti ini anak-anak konsisten gitu loh permainan konsisten semua jangan turun aja udah ya kalau bicara lawan Australia kan kita itu total bertemu Australia sudah 19 kali gitu 15 kali kita kalah 13 kali kita imbang sekali kita menang kita sekalinya menang itu tahun 1981 kualifikasi Piala Dunia 82 itu kita menang lewat gol Rizdianto di Glora 10 November Surabaya itu apa namanya kemenangan satu-satunya Indonesia lawan Australia selebihnya imbang dan salah satunya imbang itu kalau tidak salah kualifikasi Piala Asia 2012 kalau gak salah ya pelatih Almarhum Benidolo yang kemudian tahan imbang artinya kemungkinan kita lawan Australia kali ini seperti apa ya kita imbang lagi aja kan yang penting jangan kalah aja cukup bagi gue bisa nahan lagi kita di luar lah kayak Arab Saudi nih ya kan kita di luar ekspektasi kan yang mudah-mudahan bisa dengan dia bisa lagi underperform nih mudah-mudahan di kita kan tapi kita gak tau lah apalagi dia punya motivasi lagi kita juga gak tau gitu yang gue pengen mereka konsisten gitu tetap jaga permainan seperti ini lawan Arab Saudi jangan berubah gitu malah yang tiba-tiba banyak evaluasi lah pasti kan juga Sintayok kan banyak evaluasi nih mes analisnya seperti apa ya kan analisa dengan pasti ada analisa evaluasi lawan Arab Saudi habis itu persiapan melawan Australia habis itu seperti itu bang kalau Sintayok sendiri kan sudah bilang untuk peringkat 1-2 untuk lolos otomatis Piala Dunia 2026 mungkin Indonesia masih jauh tapi masih ada peluang kita peringkat 3-4 dan kalau dari hasil yang didapat di grup C ini kan dimana Jepang menang 7-0 lawan Cina kemudian Australia kalah 0-1 dari Bahrain kita imbang 1-1 melawan Arab Saudi artinya posisi kita saat ini kan posisi nomor 1 Jepang kemudian posisi nomor 2 Bahrain kita posisi nomor 3 nomor 4 nya Arab Saudi kemudian nomor nomor 5 nya nomor 1 nya Jepang kemudian nomor 2 nya sorry nomor 2 nya Bahrain nomor 3 nya kita nomor 4 nya Arab Saudi nomor 5 nya Australia nomor 6 nya Cina artinya kita masih ada di posisi yang kita harapkan kita bisa masuk 3-4 asal kita bisa jaga konsistensi kita bisa ambil ya lawan Australia bisa ambil bisa ambil bisa ambil ya mudah-mudahan anak bisa main lepas lah tadi sih cair banget sih mainnya kayak misalnya juga udah dapet banget lawan Arab Saudi mudah-mudahan main di kita bisa bisa seperti itu lagi gitu mainnya kan pokoknya STY selalu tetap yakin semangat terus ya kan semangat terus dan kita doakan tim nasional kita terus tampil gemilang untuk mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa ke depan sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding dengan masalahnya coach terima kasih coach atas ulasannya dan kita ketemu lagi nanti di partai-partai melawan Australia kita ulas lagi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya yang paling penting sekarang adalah bangkit sepak bola Indonesia semangat menolak menyerah salam sepak bola salam sepak bola terima kasih telah menolak